Curhat ke ayah, Candrika Cika ngaku tak tahu rokok elektrik berisi likuid ganja. Selebgram Candrika Cika curhat ke sang ayah bernama Jusman mengaku tak tahu jika pots atau rokok elektrik dihisapnya berisikan cairan ganja. Hal tersebut disampaikan Jusman manakala menjenguk sang putri Candrika Cika di Polres Metro Jakarta Selatan pas jadi tangkap. Dia tidak tahu kalau di dalam potsnya itu berisi narkotika. Dia cuma hisap aja, kata Jusman ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Rabu, tanggal 24 April 2024, melansir wartakotalife.com. Jusman pun memastikan kalau pots atau rokok elektrik beserta likuid ganja bukanlah miliknya atau sengaja dibawa oleh Cika ke hotel saat kumpul bersama teman-temannya. Kan yang bawa temannya bukan Cika. Lagi pula itu, likuid ganja, kan jenis baru, jadi Cika tidak mengetahuinya, ucapnya. Kan likuid dibawa sama temannya yang didapat dari oleh-oleh temannya juga, sambungnya. Jusman menganggap putrinya, Cika tidak bersalah dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan dari barang bukti rokok elektronik dan likuid ganja. Tapi saya tidak menyebut putri saya di jebak, cuma memang barang buktinya bukan punya dia. Saya nggak tahu juga kenapa bisa begini. Jelasnya, Jusman saat ini masih terus berkoordinasi dengan kepolisian, guna mengurusi proses hukum yang sedang dijalani oleh Candrika Cika. Di saat yang sama, Popi Putri Ibunda Candrika Cika membesuk putrinya di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Popi Putri mengakui kedatangannya untuk memastikan kondisi sang anak, Candrika Cika setelah ditangkap satres narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika. Popi belum mengetahui langkah selanjutnya untuk bisa mengeluarkan sang anak, Cika dari tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dengan cara mengajukan permohonan rehabilitasi. Cika mengaku ke polisi kalau dirinya bersama kelima tersangka lain, sudah setahun mengonsumsi likuid ganja atau THC. Hanya saja sang ibu tidak mengetahuinya. Popi mengetahui dengan siapa Cika berteman, termasuk dengan kelima tersangka yang membuat putrinya masuk penjara. Popi memastikan kalau Candrika Cika tidak pernah mengonsumsi narkotika, sebab selama ini tidak ada gelagat yang mencurigakan dari sang anak. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!